Mungkin ini saya sedikit menambahkan aja di mana tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang lain ya. Saya mungkin ini menyeroti sesama tadi dengan Pak Sodik kaitan di pasal 2 yang mana ini asas disebutkan itu ada keadilan, ada perlindungan, ada kemanfaatan, kemudian juga pemberdayaan, ketepaduan, keterbukaan, akuntabilitas, dan juga keberanjutan. Nah ini saya mengusulkan agar ada penambahan poin yaitu asas non-diskriminasi dan asas kepentingan yang terbaik untuk ibu dan anak. Karena sesuai asas yang tercantum itu ya dari dalam nilai Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Kemudian yang kedua ini mungkin dalam pasal 18 nyambung dengan yang pasal 19 ya.